Halo guys, gue Zell Winters dan selamat datang di video ini. Di video kali ini tuh guys, gue pengen ngasih liat event terbaru yang hari ini rilis guys. Tanggal, sekarang tuh tanggal 20 guys. Jadi gue akan ngeliatin event yang ada tanggal 20 dan seperti biasa sebelum lanjut ke dalam videonya jangan lupa di like dan di subscribe dulu, oke? Let's go guys! Oke guys, jadi rangkaian event yang pertama yang akan rilis di patch terbaru ini yaitu adalah Beach Party dan Emoji Machine guys. Dan ya, gue akan ngejelasin dulu dari yang Beach Party ya. Karena dua event ini tuh sebenernya emang saling berhubungan gitu guys. Kalau kalian liat di special event, jadi disini tuh ada event yang terbaru yaitu adalah namanya Beach Party ini guys. Dan ya, kalian tuh tinggal masuk aja sebenernya dan disini juga ada beberapa quest seperti event-event yang lalu gitu ya. Ada daily quest yang bisa kalian jalani setiap hari dan ada event quest dimana event quest ini cuma bisa diselesaikan satu kali doang gitu. Dan disini mungkin gue akan mulai dari rewardnya dulu ya. Reward yang bisa kalian dapetin pertama dari daily questnya itu adalah kebanyakan adalah bulu dan ini guys, dan Eden. Cuma di terakhirnya tuh ada super pet coupon nih. Jadi, kalian bisa lebih mudah lagi buat ngedapetin pet ya. Karena setiap hari bisa dapet satu super pet coupon. Dan event ini tuh akan berlangsung sampai tanggal 3 gitu ya guys. Jadi, ya masih lumayan lama gitu, 13 hari gitu ya. Dan ya, berikutnya juga ada lagi hadiah dari event questnya, dari yang cuma sekali doang kalian bisa dapetin, yaitu adalah diamond. Ini juga sama kayak yang udah-udah kebanyakan hadiahnya diamond. Cuma di event ini perbedaannya adalah kalian tuh akan mendapatkan sebuah currency yang namanya itu adalah summer sale. Dan summer sale ini adalah currency untuk di event, untuk kalian pake di event yang emoji machine tadi. Jadi, gue akan ngejelasin soal ini nanti, gimana ngegunainnya. Cuma ini intinya adalah currency penting untuk event emoji machine guys. Jadi, ini yang gue bilang, event ini dan event emoji machine tuh saling ini guys, saling berhubungan gitu. Nah guys, jadi di beach party ini kalian tuh bisa, ini, kalian tuh bisa mendapatkan tiket dari ngekill monster. Kalian tinggal grinding aja, ini karena masih pagi ya, gue belum, ini gue record pagi dan gue belum sempet grinding, jadi gue belum dapet voucher ini guys. Cuma kalau misalkan kalian tuh udah grinding, kalian tuh bisa ngedapetin 200 voucher ini per hari. Dan 200 voucher ini bisa kalian pake untuk masak guys, disini guys. Nah, jadi kalian tuh setiap hari ada hal yang harus di store gitu ya, masakan yang harus di store di sebelah sini gitu. Dan ini tuh namanya love party platter guys, kalian bisa ngeliat di bawahnya, di bagian bawahnya, di bagian cooking, gimana caranya buat ngebuat si love party platter ini. Nah, jadi untuk ngebuat love party platter ini ya, oh iya dan by the way ini setiap hari akan ganti ya, bakal ganti gitu, jadi kalian juga bisa masak yang hal yang lain juga gitu, di bagian cooking sini. Nah, untuk love party platter ini kalian tuh butuh yang namanya 13 seafood platter, dan mili special seasoning powder gitu. Dan dua ini didapetin dari shop sini guys, di belakang gue guys. Ini guys, ada shop di belakang gue sini ya. Dan ini tuh shopnya ini guys, tujuannya adalah untuk beli ingredients-nya. Nah, jadi ingredients-nya itu bisa dibeli pake tiket yang kita dapetin setiap hari ngelawan monster, atau bisa juga kalian beli ingredients-nya pake Zenny guys. Nah, disini di bawahnya, jadi ada dua pilihan, bisa dibeli pake Zenny, dan bisa dibeli pake voucher tadi gitu. Nah guys, karena gue hari ini belum grinding, dan kalau nunggu gue grinding dulu bakal lama videonya di upload gitu ya, jadi gue akan beli aja pake Zenny, disini gue beli 13 biji, karena itu syaratnya gitu. Dan tadi syaratnya satu lagi adalah, apa tadi ya, mili special seasoning powder ya, mili special seasoning powder yang ini, oke beli satu. Dan kita bisa masak satu biji yang ini, kita langsung cooking aja guys. Nah, udah jadi gini, udah punya satu biji, dan kita tinggal kembali lagi ke event order, dan tinggal di turn-in aja guys, tinggal di store aja gitu. Nah, ini dia. Nah, kita bisa mendapatkan yang namanya happiness guys. Jadi, yang didapetin tadi tuh sekitar 6.900an gitu guys. Dan, kalau misalkan kalian lihat di quest-nya, kalian tuh harus masak dan mendapatkan happiness setiap harinya tuh di 12.000 guys. Jadi, emang di dalam event ini gitu ya, kalian tuh harus nge-complete order sebanyak 3 kali sehari. Jadi, misalkan kalian udah turn-in tadi gitu, kalian harus masak lagi, sekarang ini butuhnya 2 gitu ya. Butuhnya 2 love platter, dimana tentu aja akan, ya, akan membuat kalian membutuhkan ingredients lebih banyak lagi gitu, 2 kali lipat. Dan, disini juga ada pilihan untuk nge-ganti order-nya. Karena, kalau misalkan kalian lihat ya, ini tuh jenis masakannya tuh ada 3 biji gini, ada 4 biji kayak gini guys nih. Ini, dan ya, kalian bisa ada pilihan untuk nge-ganti order-nya gitu. Oke, gue akan nge-ganti order-nya ya, dan disini juga ada poin yang akan kalian dapetin ya, happiness point-nya. Gue akan ganti order-nya ya, dan happiness point-nya juga berubah gitu guys. Jadi, ini memang hal yang bisa kalian cari gitu. Mau dapetin happiness point lebih gede dengan masakan yang mungkin kalian gak punya gitu ya. Apalagi ini defensive party platter ini, emang sekarang ini tuh, kalian lihat ya, ini bahannya banyak banget guys. Beda sama yang lain, cuman satu bahannya gitu. Ini cuman 15, cuman 13 gitu ya. Fancy party platter ini tuh bahannya 18, jadi dia lebih banyak bahannya. Jadi, kalian tinggal pikirin aja mau dapetin happiness yang gede dengan bahan yang lebih susah atau enggak. Oke, gue akan coba lagi ganti order-nya. Dan ya, bener-bener ini dua-duanya random. Masakannya random dan happiness point-nya juga random. Karena ini, ininya murah ya, karena ngereset itu murah. Jadi, disini gue mau pastiin, kalau ya, ini aja lah. Minimal gue cari yang order-nya tuh banyak lah gitu ya. Kita akan coba cari. Ini di 4600. Kayaknya udah oke tadi ya. 4600, kayaknya udah paling gede yang gue bisa dapetin. Oke, ini 5000 ya. Pakai 4 biji love party platter. Oke. Oke, gue akan bikin love party platter 4 biji dulu ya. Oke, disini gue mau bikin 4 biji love party platter-nya. Dan kita langsung aja buat store, guys. Langsung turn in. Oke, 12.000 happiness. Nah, jadi gue udah berhasil ngeberesin satu hari quest-nya nih, guys ya. Karena butuhnya 12.000 happiness dalam setiap hari. Cuman gue belum nyelesaikan yang satunya lagi karena ini tuh harus nyelesaikan 3 order gitu. Nah, jadi kalian harus cari lagi order-nya untuk yang ketiga ya. Ya, mungkin kalian bisa cari yang satu aja gitu lah ya. Ini yang gampang kayak gini. Gue akan bikin lagi. Kayak gitu aja, guys. Bener-bener gampang, guys. Kita tinggal ke toko lagi. Ini gue karena belum ada tiketnya ya. Jadi gue pake Zeny, gak apa-apa. Ini. Ini beli satu. Kita masak lagi. Dan langsung di store lagi. Kayak gitu doang, guys. Setiap hari. Nah, ini kayak gini. Turn in. Oke, dan kita bisa menyelesaikan satu hari quest-nya, guys. Easy. Easy. Oke, easy semua ya. Didapetin semua gitu. Nah, dan gak cuman ini. Jadi, untuk ngeberesin semua total event quest-nya, kalian tuh harus mendapatkan total berapa ini, guys? 385 ribu happiness, guys. Nah, jadi kalian emang harus aktif banget ya. Harus aktif banget buat ngelakuin ini. Buat menuhin semua event quest-nya. Karena ini currency penting banget, guys. Ini summer sale ini penting banget ya. Buat gacha di machine gacha. Dan ada juga headwear di yang terakhirnya. Dan ini juga kalian gak butuh skill. Kalian bener-bener tinggal rajin aja grinding monster setiap hari. Ini juga eventnya masih lama, yang 14 hari. Dan kalian pastiin aja di sebelah sininya ya. Kalian tuh bisa mendapatkan happiness yang tinggi gitu. Dan ini tuh gak terbatas. Kalian bisa ngelakuin lagi ya. Ini bisa masak lagi gitu. Ini tuh bener-bener gak terbatas. Dan bisa kalian spam setiap hari selama tiketnya ada. Atau zeninya ada. Atau edennya ada buat ngeganti ininya. Buat ngeganti masakannya. Kayak gitu. Nah, jadi kalian harus penuhin ini daily quest dan event quest. Sampai ke 385 ribu. Ini memungkinkan eventnya masih lama. Setiap hari dapet 200 tiket. Dan kalian juga bisa spend zeninya kecil-kecilan. Untuk mendapatkan semua ini. Karena ini hadiahnya banyak banget, guys. Dari diamondnya aja udah 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 8, 750, 950 diamond. Dan banyak banget sih kerang-kerang ajaib ini, guys. Dimana kerang-kerang ajaib ini penting banget ya. Buat di event yang akan gue jelasin setelah ini. Nah, jadi untuk yang event beach party kayak gitu. Kalian pastiin aja masak-masakin semua hadiahnya. Dan ngedapetin semua daily questnya dan event questnya. Karena ini worth it banget, guys. Si event questnya ini ya. Untuk mendapatkan currency di event sebelah, gitu. Nah, oke. Jadi beach party kayak gitu. Dan gue akan langsung pindah ke yang namanya emoji machine, guys. Nah, emoji machine ini adalah salah satu event yang datang bersamaan sama beach party. Di sini kita tuh main slot, guys. Nah, jadi di sini ada banyak banget hal yang bisa kita dapetin. Dan untuk muternya, kalian tuh butuh kerang tadi. Makanya tadi gue bilang kalau event beach party tuh bersinergi gitu ya dengan event ini. Karena kita tuh butuh yang namanya summer sale. Nah, dan summer sale ini bisa didapetin dengan tiga cara, guys. Cara yang pertama adalah kalian bisa dapetin dari event yang tadi, yang beach party yang udah gue jelasin. Yang kedua, kalian bisa ngelakuin daily. Daily kayak ginian. Ini tuh bisa ngedapetin lima biji sehari, ya. Ini masing-masing note ini bisa mendapatkan satu kerang. Jadi setiap hari kalian bisa mendapatkan lima secara gratis, gitu, guys. Lima currency slot, gitu, secara gratis. Dan kalian juga bisa beli pake nyanberry. Dan harganya tuh lumayan affordable, gitu. Ini cuma 20 nyanberry doang, guys. Jadi, ya. Mungkin gue akan coba spend 400 nyanberry di video kali ini. Dan kita lihat yang bakal dapet apa, gitu, guys. Nah, dan event itu akan berlangsung sampai tanggal tiga. Persis sama kayak beach party, guys. Jadi kalian pastiin ngedapetin semua currency dari beach party. Biar bisa nge-slot, ya. Ngeroll slot di sini. Dan di sini gue akan langsung aja ke dalam hadiahnya. Jadi pertama ada hadiah pasti yang bisa kalian dapetin. Ketika kalian tuh udah nge-spin 50 kali, 100 kali, 150 kali, 250 kali. Sampai ke se-4000 kali. Dan kalian tuh bisa mendapatkan fragment of Smackdown. Kukwil, guys. Dapet fragment Smackdown, guys. Jadi itu adalah hadiah pastinya. Dan di sini kalau misalkan kalian lihat di bagian reward preview-nya. Jadi ini seperti roulette pada umumnya. Di sini bakal ngacak banget, gitu ya. Dan hadiah-hadiahnya tuh kayak gini, guys. Kalau misalkan tiga-tiganya tuh gambarnya beda. Yang bisa kalian dapetin adalah diamond dan zenny. Rata-ratanya di 20, 30, 2000-an zenny, gitu ya. Kalau misalkan kalian tuh bisa mendapatkan dua gambar yang sama dan satu gambar yang beda. Kalian tuh bisa mendapatkan hadiah-hadiah ini. Dan ini nggak bisa dibilang worth it. Karena harga satunya tuh 20-an beri. Contoh misalkan kalian tuh dapet Sterimora Coin. Memang ini harganya kalau 20-an beri emang cuma dapet 4, gitu. Jadi ya ini nggak untung nggak rugi, gitu ya. Kalau ngedapetin di sini. Nggak untung nggak rugi, gitu. Cuman ya kayak balik modalnya aja, gitu. Nah, cuman di hadiah atasnya ini gokil-gokil, guys. Pertama, langsung aja nih, guys. Kalau misalkan kalian tuh mendapatkan tiga gambar kucing. Kalian tuh udah mendapatkan 500-an beri, guys. Jadi misalkan kalian nge-spend 500-an beri. Terus kalian oke dapet ini ya, balik modal, gitu, guys. Balik modal. Dan kalau misalkan kalian tuh dapet tiga gambar cengal laut. Dapet seribu diamond. Ini belajar. Nah, ini keren nih, guys. Tiga gambar api dengan rate yang sama, ya. 0,39 persen. Bisa mendapatkan Smackdown Cockwell, guys. Ini yang kalian nanti-nanti sih. Ini adalah fase pertama untuk kalian yang mid-spender pengen mencari Smackdown Cockwell, guys. Smackdown Cockwell, nggak tuh? Nah, kalian tuh bisa dapet dari sini. Dan ada lagi seribu nyan beri dengan rate 12 persen. Dan ada mount dengan 0,08 persen. Ini mount sih bodo amat sih. Gue nggak ngarep sih. Gue berharap dapet ini sih. Nyan beri yang ini 500 dan Smackdown Cookie ini, guys. Yang ketiga gambar api. Oke. Nah, disini gue akan coba membuang, ya. Membuang 400 nyan beri. Berarti gue bisa nge-pull sekitar berapa, tuh? 20 biji, ya. Bisa nge-pull 20 biji. Let's go. Kita akan beli, guys. Kita nge-pull 20 biji, ya. 400 nyan beri. Kita langsung aja. Satu-satu, ya. Seperti biasa. Kalau losbender tuh nge-gacah satu-satu. Oh, iya. Ada yang lupa. 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 Kalau misalkan kalian tuh nge-gacah ini, kalian tuh bakal dapet ampasnya yang namanya adalah ini. Summer Starfish. Dan kalau misalkan kalian sekali gacah, bisa ngedapetin 2. Dan ya, kalian bisa tuker dengan hadiah-hadiah yang ada di sini, gitu. Jadi tarolah kalian tuh mendapatkan 5 currency sehari, gitu. Jadi kalau misalkan kalian event ini berlangsung 14 hari, kalian bisa ngedapetin 70 kali full. 70 kali full. Berarti kali 2, 140 Starfish. Berarti kalian bisa mendapatkan sampai 140, guys. 140 currency ini secara gratis. Belum lagi dari yang kalian dapetin dari Beach Party. Jadi emang lumayan banyak yang bisa kalian dapetin di sini, gitu ya. Mungkin kalian bisa tuker super-pet coupon. Bisa tuker misterius gacah kokwil. Kalau misalkan kalian pede, gitu, di sini, gitu ya. Entahlah, terserah kalian. Cuman ya, mungkin gue akan ke Sunshine Kiwi aja. Mungkin ya, biar pasti-pasti atau Treasure Fragment Optional Pack. Atau ya, mungkin aku juga barbar ya. Mencoba misterius kokwil gacah, gitu. Entahlah. Pokoknya bisa didapetin hadiah-hadiah tadi, gitu. Oke, kita langsung aja. Kita spend ya satu per satu. Bodo amat, ya. Nggak lama apa-apa, guys. Yang penting satu-satu, oke. Oke, ini hadiah yang dua gambar sama lagi. Apakah dengan pasunnya beri? Aduh, kaget. Dikit lagi tuh Smackdown, tuh. Dikit lagi, dikit lagi. Oke, apalagi ini tuh ini banget, guys. Bener-bener ngilu, gitu. Nah, 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 nah. Aduh, hampir parah, sih, tuh. Hampir banget, sih. Oke, ini ada value pack 10 biji 0,9 dolar, ya. Oke, biasa. Ini bukan gift namanya. Beli. Bacanya gift aja. Udah lah. Oke, let's go. Oke, ada yang bagus, kah? Oh, nggak. Oke, ada ini juga. Ada hal yang ketinggalan lagi, yaitu adalah ada ini, guys. Ada pengalinya. Jadi, kalian tuh ada chance untuk dapet kali dua, kali lima, dan kali tiga, guys. Itu ya bener-bener random aja. Jadi, antara kalian dapet satu hadiah. Hadiahnya dikali dua, hadiahnya dikali tiga, sama hadiah dikali lima. Kalau misalkan oke. Nah, kalian bayangin, guys. Kalau misalkan secretnya tuh lagi keluar, dapet kali lima, dan kalian tuh dapet Smackdown Cockwil. Langsung mendapet lima biji. Beuh. Langsung kayang gue 12 kali, guys. Oke lah, langsung lah. Lama lah. Let's go. Oke. Tuh, hampir. Oke, floating protection. Lagi. Nah, ini cara Lost Pender menikmati gacha ya, satu persatu, guys. Karena kalau Lost 10 tuh langsung abis. Gak kerasa, gitu. Gak kerasa Zeus-nya tuh gak kerasa. Petir, petir, bis. Aduh. Petirnya gak keluar, guys. Lagi, lagi, lagi. Kalem, kalem, kalem. Ada banyak, guys. Ada 15. Gue pengen dapetin yang mana aja yang penting gambarnya sama. Coba. Mungkin, guys. Mungkin, guys. Dapet apapun hadiahnya dengan gambar yang sama, Ais. Oke. Ayo dong, bang. Sing. Sud. Aduh. Oh, ini susah sih. Oh, Orideken lumayan. Elodium lumayan. Dapet, kah? Ayo, susahnya. 12 lagi. Ini kalau hoki sih, parah sih. Ini gue lanjut main game ini sampai akhir tahun sih. Aduh. Ayo dong. Tunjuk Ais. Dikit lagi. Gokil. Tadi, co. Oke, oke, oke. Kalem, kalem, kalem. Bisa, bisa, bisa. Rata-rata ini ya. Rata-rata 2 sama doang. Dan emang chance-nya tuh 0,0 sih. 0,3. Jadi untuk dapet monyet 0,08. Nah, nah. Aduh. Untuk yang lainnya tuh 0,3 gitu. Eh, 0,39 ya. Jadi, ya. Emang surem sih. Oke. Cuman ya gak apa-apa. Resource-nya juga lumayan lah. Balik moda lah resource-nya lah. Gak merugikan, guys. Oke, crit. Nah, kalau crit gini, oke ya. Lagi, 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 lagi. Aduh. Oke, tiga terakhir, tiga terakhir, tiga terakhir. Ini dia. Aduh. PHP anjing. Ini nih, yang AP ini nih. Yang AP ini nih. Wah, ini kok sampe dapet sih. Kalau nggak. Kok sampe dapet. Aih, susah banget coy. Gue yang disuruh ini kan lumayan. Terus. Sen. Emang tidak semudah itu, Alejandro sih. Cuman ya, untuk udah ngebuang 20 aja tuh kayak udah dapet 46. Kalian bisa, ya. Ini lah, guys. Apa namanya. Bisa ngebuang ke resource-resource yang bisa kalian tuker juga gitu. Dan ya. Jadi, Pak Gua nanti mungkin akan mastiin ya. Gua akan ngelakuin daily setiap hari buat ngedapetin kerang-kerangnya. Dan nanti, Gua juga bakal ini ya. Gua juga bakal penuhin dulu event yang beach party tadi. Gua kumpulin dulu semua kerang-kerangnya. Dan mungkin gua akan beli lagi pakaian beri. Dan kita akan, ini lagi. Kita akan puter lagi slotnya gitu ya. Siapa tau lebih beruntung. Mungkin gua akan coba di hari terakhir deh. Di hari terakhir event ini. Mungkin satu hari terakhir. Di hari kedua mungkin ya. Di tanggal 2 mungkin, guys. Gua akan gacal lagi, guys. Dan ya. Kayak gitu aja video kali ini. Semua membantu dan jelas buat kalian gitu ya. Dan seperti biasa. Support to show like ini. Karena gua bakal terus ngasih informasi yang menarik. Seputar Ragnar Origin. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang lain. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu di video game lain. See you guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax